Halo pecinta, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait bintang super raksasa merah perlahan pulih setelah meledak di tahun 2019. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat dalam perilaku bintang normal. Bintang tersebut, Betelgeuse. Sebelum kita lanjut ke penjelasan terkait bintang ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya. Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Menganalisis dari data teleskop luar angkasa Hubble NASA dan beberapa observatorium lainnya, para astronom telah menyimpulkan bahwa bintang super raksasa merah terang, Betelgeuse, benar-benar meledak puncaknya pada tahun 2019. Kehilangan sebagian besar permukaan yang terlihat dan menghasilkan Surface Mass Ejection atau SME raksasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat dalam perilaku bintang normal. Matahari kita secara rutin meniup bagian atmosfer luarnya yang renggang, corona adalah peristiwa yang dikenal sebagai Coronal Mass Ejection atau CME. Tetapi, Surface Mass Ejection atau SML Betelgeuse meledak 400 miliar kali lebih banyak daripada Coronal Mass Ejection biasa. Bintang monster masih perlahan pulih dari pergolakan bencana ini. Betelgeuse terus melakukan beberapa hal yang sangat tidak biasa sekarang. Internurnya seperti memantul. Ungkap Andrian Dupre dari Center for Astrophysics Harvard dan Smithsonian di Cambridge. Pengamatan baru ini menghasilkan penunjuk tentang bagaimana bintang merah kehilangan masa di akhir kehidupan mereka saat tungku fusi nukle mereka terbakar sebelum meledak sebagai supernova. Jumlah kehilangan masa secara signifikan mempengaruhi nasib mereka. Namun, perilaku Betelgeuse yang mengejutkan bukalah bukti bahwa bintang itu akan meledak dalam waktu dekat. Jadi, peristiwa kehilangan masa belum tentu merupakan sinyal ledakan yang akan segera terjadi. Ledakan Titanic atau raksasa pada tahun 2019 mungkin disebabkan oleh gumpalan konvektif lebih dari 1 juta mil menggelegar dari jauh di dalam bintang. Ini menghasilkan kejutan dan denyutan yang meledakkan potongan fotosper meninggalkan bintang dengan area permukaan dingin yang besar di bawah awan debu yang dihasilkan oleh potongan fotosper yang mendingin. Betelgeuse kini berjuang untuk pulih dari cedera ini. Beratnya kira-kira beberapa kali lipat dari bulan kita, potongan fotosper yang retak melesat ke luar angkasa dan mendingin membentuk awan debu yang menghalangi cahaya dari bintang yang seperti terlihat oleh pengamatan bumi. Perudupan yang dimulai pada akhir 2019 dan berlangsung selama beberapa bulan mudah terlihat bahkan oleh pengamat di halaman belakang yang menyaksikan perubahan kecerahan bintang. Salah satu bintang yang paling terang di langit, Betelgeuse mudah ditemukan di bahu kanan konstelasi Orion. Bahkan, yang lebih fantastis, tingkat denyut 400 hari raksasa itu sekarang hilang, mungkin setidaknya untuk sementara. Selama 200 tahun, para astronom telah mengukur ritme ini sebagai bukti dalam perubahan variasi kecerahan dan gerak permukaan Betelgeuse. Gangguannya membuktikan keganasan ledakan tersebut. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait Betelgeuse bintang super raksasa merah yang perlahan pulis setelah meledak di tahun 2019. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!